Katakan, amin, amin. Selamat sore, shalom. Merdeka. Jadi tanggal 15 Agustus kita merayakan kemerdekaan Korea Selatan dan 17 Agustus ya hari Rabu kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Kiranya Tuhan memberkati Korea dan Indonesia berlimpah-limpah, amin. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Esensi Gereja. Esensi itu berbicara mengapa sesuatu dikatakan sesuatu. Jadi esensi bicara apa yang paling penting atau hal yang mendasar apa yang harus ada di dalam gereja. Nah saudara yang dikasih Tuhan mari kita buka Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Saya akan membaca ayat 13, saudara 14, demikian kita saling bergantian. Sesudah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Ayat 14 silahkan. Jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Iremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akanku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Engkau nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah sudah dikasih Tuhan, saya coba menjelaskan ayat demi ayat, saudara ya dari teks ini, sebelum nanti ada hal penting, prinsip penting yang kita akan renungkan bersama-sama. Jadi konteks dari teks ini itu terjadi pada saat menjelang akhir dari pelayanan Tuhan Yesus di dunia, saudara di bumi. Jadi ini sebuah percakapan yang sangat penting antara Yesus dengan murid-muridnya, karena sebentar lagi Yesus akan mengakhiri pelayanannya di bumi ini, dan Yesus itu ingin tahu, apakah murid-muridnya ini selama ini setelah bersama-sama dengan dia, apakah betul-betul mengenal Yesus, sebagaimana ia ingin dikenal. Nah kalau sudah lihat percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dimulai di ayat 13 ini ya, Tuhan Yesus bertanya, kata orang siapakah aku ini, siapakah anak manusia. Jadi di sini Yesus bertanya, kalau menurut orang lain, berdasarkan yang kalian dengar, berdasarkan yang kalian ketahui, siapakah aku ini, kira-kira gitu kalimatnya Tuhan Yesus. Dan murid-murid menjawab, saudara ya, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan engkau itu Elia, ada juga yang mengatakan engkau itu Yeremia, ada juga yang mengatakan bahwa engkau itu adalah salah seorang dari para nabi. Jadi ini berdasarkan yang murid-murid Yesus ketahui, jadi kata orang menurut orang lain, berdasarkan yang mereka dengar, yang mereka ketahui, jadi menurut saya ini adalah pertanyaan umum, gambaran umum tentang Yesus. Nah tetapi yang menarik saudara, yaitu di ayat yang ke-15, karena Yesus mulai memberikan pertanyaan secara pribadi, secara personal, bukan lagi kata orang, tapi Yesus bertanya, apa katamu? Jadi ini sebuah pertanyaan yang bersifat personal, bersifat pribadi, apa katamu? Siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara kata Mesias, itu dari kata Ibrani, Masyak, sama dengan Kristus, Kristus ke Yunaninya, artinya the anointed one, yang diurapi. Jadi Mesias atau Kristus, itu artinya seseorang yang diurapi, seorang raja dan imam, yang diurapi, dan akan membebaskan, atau menyelamatkan umat Allah, dari perbudakan, atau dari penjajahan, itu arti dari Mesias, juru selamat, pembebas umat Allah. Nah kemudian istilah, anak Allah, saudara, ini bicara mengenai, hakikat Yesus, yang setara dengan Allah. Yesus adalah Allah, kita tahu Allah Tritunggal, Bapak Anak Rokudus, adalah Allah yang esah, sehakikat, melekat, dan sejajar. Jadi ini pengakuan Petrus, Petrus mengakui, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juru selamat. Yesus adalah Tuhan, dan juru selamat. Nah saudara, kemudian kita perhatikan, apa respon Yesus. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, yang menyatakan itu, kepadamu, melainkan Bapaku, yang di sorga. Nah saudara, dikasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar, bahwa Bapak di sorgalah, yang menyatakan kepada Simon Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan, dan juru selamat. Jadi begini, ini sebuah prinsip yang penting, yang kita perlu mengerti saudara. Kalau ada seseorang itu, bisa percaya kepada Yesus, bisa mengaku, menerima, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juru selamat, itu berarti pekerjaan Allah, terjadi dalam diri orang itu. Jadi kalau bukan Allah yang bekerja, kita enggak pernah mungkin bisa, percaya, menerima, dan mengakui, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan juru selamat. Karena pada dasarnya, semua orang telah berdosa. Dosa itu artinya, semua manusia melawan Allah, memberontak kepada Allah. Jadi kalau kita bisa buka hati, dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan juru selamat, itu karena roh kudus bekerja, dalam hati setiap kita. Amen. Bukan hasil usaha kita, itu adalah anugrah, itu adalah kasih karunia saudara. Dan perhatikan, setelah Petrus, mendeklarasikan, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah saudara, jadi kita bisa belajar sesuatu yang penting, bahwa gereja, jemaat, bahasa Yunaninya, Ekklesia, Ekklesia, gereja, jemaat, itu berdiri di atas pengakuan, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja dimulai bukan dari gedung, gereja dimulai bukan dari bangunan, tapi gereja dimulai dari pengakuan yang tepat, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja berdiri, karena adanya relasi, katakan relasi, relasi antara orang-orang di seluruh dunia ini, dengan Kristus, Sang Mesias, anak Allah saudara. Dan relasi kita dengan Kristus, itulah yang mengubah hidup kita secara pribadi. Amen. Saya percaya kita semua mengalami kuasa perubahan hidup, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara ya. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, ini ada sebuah kalimat yang menarik di ayat 19. Dikatakan bahwa, Tuhan Yesus bicara ya kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, ini ayat cukup menarik dan perlu berhati-hati saudara ya dalam menafsirkannya. Apa maksudnya? Jadi ketika Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus bilang, di atas pengakuanmu itulah aku akan mendirikan gereja, mendirikan jemaat. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti jemaat atau gereja yang Tuhan Yesus dirikan itu bersifat kekal. Karena alam maut tidak bisa menguasainya. Nah, setelah itu Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, saudara, kunci itu memiliki fungsi untuk apa saudara? Kunci itu memiliki fungsi untuk membuka dan menutup pintu. Halo, betul ya? Iya, jadi kunci kerajaan sorga itu artinya otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus, para rasul, dan gereja secara universal untuk membuka dan menutup pintu sorga bagi banyak orang. Gimana caranya kita bisa membuka dan menutup pintu sorga bagi banyak orang? Bagi keluarga kita, teman-teman kita di kampus, teman-teman kita di tempat kerja, bagi komunitas, kota, dan bangsa. Bagaimana caranya kita sebagai gereja Tuhan bisa membuka dan menutup pintu kerajaan sorga kepada mereka semua? Jawabannya caranya adalah melalui pemberitaan Injil. Gereja harus memberitakan Injil. Katakan amin. Ya, pada saat seseorang percaya pada Injil, pada Yesus Kristus, pada kematian dan kebangkitan Yesus, pada saat mereka percaya pada Injil Yesus Kristus, maka saat itu juga pintu kerajaan sorga terbuka buat mereka. Amin. Mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena iman kepada Yesus yang kita beritakan. Jadi kita harus beritakan Injil, saudara. Masalah orang itu percaya atau tidak percaya itu bukan urusan kita. Itu adalah pekerjaan roh kudus. Tadi kita sudah lihat, orang bisa mengaku itu karena Bapak di sorga yang menyatakannya. Dan kita sebagai gereja Tuhan harus memberitakan Injil. Amin. Supaya pintu kerajaan sorga terbuka bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita di kampus, di tempat kerja, komunitas, kota, dan bangsa. Ya, saudara. Karena ketika seseorang menolak untuk menerima Injil Yesus Kristus, maka pintu kerajaan sorga tertutup buat mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Kita sebagai gereja punya peranan yang besar, punya tanggung jawab yang besar kepada orang-orang untuk membuka atau menutup pintu kerajaan sorga melalui Injil yang kita beritakan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus berkata, nah ini juga ayat yang menurut saya cukup sulit ya. Yesus berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wah, ini harus hati-hati menafsirkan kalimat ini, saudara ya. Jadi begini, saudara. Kata mengikat dan melepaskan, ini kan ada dua kata ya. Ada kata mengikat dan melepaskan. Ini ternyata, saudara, adalah dua kata yang sering digunakan oleh rabi-rabi Yahudi. Rabi itu guru, guru-guru Yahudi, saudara ya. Jadi ini kata-kata yang sering diucapkan, digunakan oleh rabi-rabi Yahudi ketika mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan hukum. Jadi itu latar belakangnya kita harus tahu dulu, saudara ya. Itu frasa yang digunakan oleh rabi-rabi Yahudi. Dan Tuhan Yesus ambil frasa itu, karena Yesus memang orang Yahudi. Dan dia lagi bicara sama murid-muridnya yang juga adalah orang-orang Yahudi. Jadi murid-muridnya pasti ngerti frasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini mengenai mengikat dan melepas. Ya, saudara. Jadi mengikat itu artinya melarang. Menyatakan sesuatu dilarang. Melepas itu artinya mengizinkan. Jadi kalau rabi Yahudi bilang, aku ikat, itu artinya aku larang. Aku lepaskan, itu artinya aku izinkan. Jadi ini bicara soal otoritas. Bicara sebuah wawenang yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada waktu itu Petrus, para rasul, dan saya percaya kepada kita semua sebagai gereja Tuhan. Amen. Sebuah otoritas untuk menyatakan sesuatu dilarang. Sebuah otoritas untuk menyatakan sesuatu diizinkan, saudara. Ya, itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang para rasul dan kita gerejanya adalah representasi dari kerajaan Allah di bumi ini. Jadi kita ini gereja Tuhan adalah representasi dari kerajaan sorga, dari kerajaan Allah. Saudara dan saya punya otoritas, katakan otoritas. Ya, untuk mewakili Tuhan, mengambil keputusan berdasarkan nama Tuhan dan kerajaannya. Jadi ini sesuatu yang sangat mulia dan sangat penting yang dimiliki, saudara. Dan saudara perlu tahu bahwa konteks pada waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ditulis. Jadi ketika Yesus bicara ini kepada murid-muridnya, itu belum ada 27 kitab perjanjian baru seperti yang kita miliki sekarang ini. Belum ada, belum ditulis bahkan. Waktu percakapan ini terjadi itu belum, belum ditulis 27 kitab perjanjian baru. Jadi saudara peranan para rasul waktu itu sangat penting untuk menentukan apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena belum ada Alkitab. Kalau kita sekarang sudah ada Alkitab. Kita bisa tahu standar atau patokan kita dalam misalnya tentang pernikahan. Kita sekarang sudah tahu pernikahan, tidak boleh ada perceraian dan lain sebagainya. Kita sudah tahu dan lain sebagainya. Kita bisa melihat karena Alkitab memberikan standar atau patokan. Tetapi waktu itu belum ada perjanjian baru saudara. Jadi siapa yang menentukan sesuatu diizinkan dan dilarang? Para rasul. Para rasul yang menentukan. Dan contohnya kalau sudah lihat di kisah rasul pasal 15, itu ada sidang di Yerusalem. Beberapa mungkin sudah tahu. Waktu itu kan ada orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang percaya kepada Yesus. Nah, waktu itu ada sekelompok orang-orang Yahudi Kristen, ini sama-sama Kristen nih, Yahudi Kristen sama orang-orang bukan Yahudi, sama-sama Kristen saudara ya. Tapi mereka punya paradigma yang berbeda satu sama lain. Kristen Yahudi bilang, oh orang-orang yang bukan Yahudi juga harus disunat. Dan mereka kalau percaya Yesus selain disunat, mereka juga harus mengikuti hukum Musa, hukum Taurat gitu ya. Paulus, Barnabas, tidak setuju. Akhirnya kalau sudah baca kisah rasul 15, nanti sudah bisa baca di rumah, Petrus dan para rasul itu bersidang. Mereka bersidang. Karena sekali lagi belum ada Alkitab, perjanjian baru pada waktu itu. Jadi Petrus dan para rasul lah yang menentukan bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi, setelah mereka menjadi Kristen. Dan Petrus jawab apa? Orang-orang bukan Yahudi, gak perlu disunat. Dan gak perlu mengikuti hukum Musa. Karena kita semua diselamatkan karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi itu adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Petrus dan para rasul pada waktu itu. Tapi sekarang tentu konteksnya sudah berbeda. Kenapa? Karena sekarang kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab. Jadi semua yang ditulis di Alkitab, khususnya di perjanjian baru, itulah yang menjadi standar. Katakan standar, itu yang menjadi patokan untuk kita ikuti. Haleluya. Sudara, kemudian kalau sudah perhatikan ayat selanjutnya, yaitu ayat 21. Sudara, ini mulai Tuhan Yesus, kalau menurut saya ini percakapan Tuhan Yesus mengenai hal yang sebentar lagi akan dia alami. Jadi Tuhan Yesus itu lagi bilang sama murid-muridnya, guys, gitu ya, kira-kira ya. Sudara-sudara yang terkasih, aku itu sebentar lagi akan mengalami penderitaan. Aku sebentar lagi akan mati di kayu salib. Aku akan dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Jadi di ayat 21 ini, Tuhan Yesus itu lagi bicara mengenai rencana Allah dalam hidup Yesus. Yesus lagi bicara mengenai kehendak Allah dalam hidup Yesus. Tapi coba sudah perhatikan respon Simon Petrus, Petrus jawab apa? Petrus tarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Dan Petrus berkata apa, Sudara? Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan perhatikan jawaban Yesus. Yesus berkata apa, Sudara? Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Baru saja Petrus itu memberi jawaban yang benar, Sudara ya. Ya, tentang siapa Yesus. Yesus engkau Mesias anak Allah yang hidup. Dan Yesus bilang, Bapakku di sorga yang menyatakannya kepadamu. Eh, baru itu beberapa saat setelah itu ketika Yesus menjelaskan, sebentar lagi aku akan menderita, aku akan mati, dibunuh, dan hari ketiga aku bangkit. Oh, Petrus langsung berkata, Tidak, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Langsung Yesus bilang, Enyahlah iblis. Engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini perlu kita renungkan bersama-sama, Sudara. Karena ini momennya sangat singkat, Sudara. Terjadi perubahan paradigma. Di sini terjadi sebuah benturan paradigma antara pikiran Allah dengan pikiran manusia, Sudara. Nah, Sudara yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus menegur Petrus dan murid-muridnya waktu itu. Karena Tuhan Yesus mau sebagai murid, sebagai gereja, Tuhan Yesus mau supaya mereka tidak berpusat kepada diri mereka sendiri. Tapi mereka harus berpusat pada kehendak Tuhan. Pada waktu itu pikiran Petrus sedang berpusat kepada dirinya sendiri. Karena dia pikir Yesus itu akan menjadi Mesias politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Padahal kita tahu Yesus datang bukan sebagai Mesias politik, tapi sebagai Mesias rohani yang akan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Petrus itu baik. Dia tidak mau Yesus mati, dia tidak mau Yesus menderita, dia tidak mau. Seperti itu sesuatu yang baik kan. Halo, betul? Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Hati-hati. Sesuatu yang baik menurut pikiran manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menegur, karena Tuhan Yesus mau para muridnya itu hidup tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi berpusat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, dan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya mau tanya, hidup berpusat kepada Tuhan gampang atau susah? Jujur saudara ya, susah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mendirikan gereja. Karena Tuhan Yesus tahu, hidup beriman, susah kalau dijalani sendirian. orang itu kalau sendirian, mereka akan mengalami kesulitan, susah banget untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Dalam kesendirian, orang itu lebih mudah untuk lemah, jatuh. Orang kalau sendirian, itu lebih mudah putus asa, saudara. Orang kalau sendirian, itu lebih gampang terpikat oleh hawa nafsu, kedagingan, daripada memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus tahu, bahwa hidup berpusat kepada Tuhan, gak bisa dilakukan sendirian. Itu merupakan sesuatu yang susah. Itu merupakan sesuatu yang sulit. Itu sebabnya Tuhan Yesus mendirikan gereja. Mendirikan komunitas, atau persekutuan orang-orang percaya, saudara. Karena bersama dengan gereja lah, kita baru bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. sampai akhir hidup kita. Saya ulangi, bersama dengan gereja, bersama dengan kumpulan orang-orang percaya, kita baru bisa melakukan kehendak Tuhan, dan menyelesaikan kehendak Tuhan, sampai akhir hidup kita. Saya pernah khotbah di sini, di sini juga di ruangan ini, tentang surat Ibrani pasal 12, kalau saudara masih ingat. Dikatakan bahwa kita ini, hidup beriman, itu seperti pertandingan, perlombaan, dan ada banyak saksi yang menyaksikan. Sebab itu kita harus mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus, supaya kita tidak menjadi lemah, dan putus asa. Jadi sebenarnya penulis surat Ibrani, tahu bahwa untuk menyelesaikan pertandingan iman, saudara ya, itu sesuatu yang susah, seperti yang saudara katakan tadi. Itu sesuatu yang sulit. penulis surat Ibrani tahu, bahwa kalau sendirian, kita melakukan kehendak Tuhan, susah. Kalau sendirian, kita berusaha menyelesaikan kehendak Tuhan, susah, saudara. Ada banyak orang Kristen jatuh, ada banyak orang Kristen putus asa, ketika mereka sedang menjalani pertandingan iman mereka. Kenapa? Karena mereka sendirian. Nah saya mau katakan saudara bahwa pertandingan iman atau perlombaan yang sering dijadikan metafora oleh Alkitab, itu bicara perlombaan lari maraton. Nah lomba lari maraton itu sebuah lomba yang panjang jaraknya. Dan kalau seseorang melakukan perlombaan lari maraton sendirian, maka orang itu akan menyerah di jalan. Di tengah jalan dia akan lemah dan putus asa. Karena panjang jaraknya. Beda sama lari sprint. Kalau lari sprint itu pendek jaraknya. Jadi tinggal cepat-cepatan langsung menang. Tapi kalau lomba lari maraton, itu lama, panjang. Itu bisa bikin bosen, bisa bikin kita lemah, bisa bikin kita putus asa. Nah saudara harus mengerti, bahwa hidup beriman yang digambarkan oleh Alkitab, itu bukan lomba lari sprint. Bukan. Tapi lomba lari maraton. Sebuah perjalanan spiritual journey yang lama. Karena kita gak tahu, kapan kita akan dipanggil pulang sama Tuhan, kita gak tahu saudara. Ada yang 30 tahun, ada yang 50, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, kita gak tahu. Beda-beda saudara ya. Itu sesuatu yang misterius, mengenai kapan Tuhan akan panggil kita pulang. Kita gak tahu saudara. Oleh karena itu, setiap hari kita harus melakukan pertandingan iman, dan itu gak mungkin bisa kita lakukan, kalau kita sendirian. Bilang sama kanan kini, sendirian itu lemah. Halo, saudara yang suka sendirian, saudara akan lebih mudah untuk menjadi lemah, dan putus asa. Karena dunia ini kejam. Iblis itu kerjanya terus menerus, menekan kita, menggoda kita. Iblis itu kerja keras, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita coba sendirian melawan roh-roh jahat, Iblis aja punya komplotan, saudara ya. Kalau sudah baca Ephesus pasal 6, dikatakan peperangan kita melawan penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Jadi mereka punya komunitas. Iblis juga punya hirarki. Pemimpinnya Lucifer, tapi dia punya banyak anak buah. Mereka punya komunitas-komunitas, saudara. Nah kalau kita sok jagoan, kita berusaha untuk menjalani pertandingan iman kita, sendirian saja, saudara, kita gak mungkin bisa menang. Tantangan, godaan, begitu kuat di dunia ini, saudara. Ada banyak orang Kristen yang menyerah. Banyak orang Kristen yang putus asa. Mereka gak kuat jalanin. Kenapa? Karena sendirian. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mendesain kita untuk menjalani kehidupan rohani sendirian. Spiritual journey, journey of faith, itu bukan bersifat individual, tapi bersifat kolektif. Bersama-sama dengan gerejanya. Kita baru bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Amen. Karena kalau bersama-sama ada yang menyemangati. Lagi lomba lari, saudara, kanan, kiri ada orang. Kan gak bosan. Bisa saling menyemangati, bisa saling menguatkan, bisa ada yang melucu mungkin ya. Kita bisa ketawa bareng ya. Yang udah mau menyerah, ketemu temennya. Ayo jangan nyerah, ayo maju lagi sama aku. Jalan maju lagi. Ada orang-orang yang sama-sama berada di track yang sama. Mereka menuju garis finish yang sama. Itulah yang menjadi kekuatan kita, saudara. Itu sebabnya penting sekali prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga bisa lihat di surat Ibrani pasal 10, ayat 24 sampai 25. Ayo kita baca bersama ini ayat terkenal ya. Dua, tiga. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah perhatikan kata saling di sini ya. Ada tiga kata saling. Dan dalam Alkitab itu sudah 96 kali kata saling ditulis di Alkitab, saudara. Berarti saling itu sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Nah saya mau tanya, bisakah kita mempraktekkan gaya hidup saling kalau kita sendirian? Halo? Bisakah kita mempraktekkan gaya hidup saling kalau kita sendirian? Gak bisa, saudara. Saling itu artinya kita harus punya persekutuan. Saling itu artinya kita harus punya komunitas rohani. Komunitas yang loving God and loving people. Komunitas yang berpusat kepada Yesus Kristus. Apa komunitas yang berpusat kepada Yesus Kristus? Gereja. Ini yang membedakan gereja dengan klub. Komunitas di dunia ini ada banyak, saudara ya. Tapi apa yang membedakan kita dengan komunitas-komunitas yang ada? Kita percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dasar itulah yang membuat kita bisa bersatu dan bersama-sama. Saling memperhatikan, saling mendorong dan saling menasehati. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Maranatha. Nah, suratnya dikasih Tuhan ini sebuah prinsip yang penting. Dan hari ini saya akan bagikan dua prinsip kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari gereja mula-mula di kisah Rasul. Sudah tentu tahu ini sebuah teks yang terkenal ya. Teks yang terkenal, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Dari sini ada dua esensi yang harus ada mutlak di dalam gereja. Jadi gereja itu esensinya apa sih? Bukan gedung, bukan bangunan. Gereja itu esensinya apa sih? Oke, mari kita lihat esensi gereja. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau sudah tahu kotbah Petrus di hari Pentecostal ada tiga ribu orang bertobat menerima Yesus dan memberi diri di baptis. Dan itulah pertama kali gereja secara universal yang Yesus janjikan di Matius 16 itu terrealisasi, saudara ya. Nah setelah mereka bergabung dalam gereja, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul. Berkumpul itu Alkitabia, saudara ya. Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46-47, mari kita baca bersama-sama. Dua, tiga, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan. Makan itu Alkitabia, saudara ya. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dari teks ini ada dua prinsip penting, ada dua esensi yang harus mutlak ada di dalam gereja, saudara. Yang pertama itu adalah truth sharing. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-42, dikatakan tadi mereka orang-orang percaya itu bertekun dalam pengajaran rasu-rasu, devoted themselves to the apostles' teaching. Nah, surat yang dikasih Tuhan ini esensi pertama dari gereja. Gereja harus saling berbagi kebenaran. Katakan truth sharing, berbagi kebenaran. Nah, surat yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan pengajaran rasul-rasul? Nah, siapa itu rasul? Ya, tentu mungkin sebagian surat sudah tahu. Rasul itu adalah murid-murid yang secara langsung mendengar pengajaran Yesus. Mereka adalah saksi mata. Mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik. Itu adalah para rasul. Jadi mereka dengar langsung, mereka belajar langsung kebenaran itu dari mulut perkataan Tuhan Yesus Kristus. Itulah para rasul, 12 murid itu ya saudara. Dan murid-murid lain yang kita kenal dengan bapak-bapak gereja. Sampai sekarang pemimpin-pemimpin rohani sampai kepada kita semua saudara. Pengajaran para rasul ini merupakan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara kalau saudara lihat kehidupan dari gereja di perjanjian baru, kolos 3 ayat 16. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Kolos 3 ayat 16, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus. Diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan masmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Honey, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Inilah gereja. Inilah gereja. Saudara perhatikan, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Let the message about Christ in all it reaches us, fill your lives. Perkataan tentang Yesus Kristus, itulah pengajaran para rasul. Perkataan tentang Yesus Kristus, itu memenuhi hidup kita. Baru setelah itu, ada mengajar, menegur, ada puji-pujian, ada masmur, ada nyanyian rohani, dan ada ucapan syukur. Dan inilah yang dilakukan oleh BIC Korea. BIC Korea punya Sunday Service. Di Sunday Service, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita menyanyikan masmur, nyanyian rohani, kita mengucap syukur. Halo, betul? Apa yang kita lakukan itu kehendak Tuhan, saudara. Karena memang komunitas orang percaya itu ada pujian, penyembahan, masmur, nyanyian rohani, dan ada firman Tuhan. Ada kebenaran yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan. Sunday Service. Kita juga punya komunitas rohani yang bernama Kul. Nah di Community of Love, Kul, setiap hari Rabu melalui Zoom, sementara beberapa sudah ada yang on site juga. Kita juga melakukan ini. Kita nyanyi, kita memuji, kita menyembah, bermasmur, dan ada firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita saling berdiskusi dan saling mendoakan. Halo, betul? Kemudian BIC juga punya doa puasa hari Sabtu. Tiap Sabtu para pelayan berpuasa, berdoa, dan berkumpul di rumah misi, di rumah saya, di rumah keluarga kami, saudara ya. Kita berkumpul jam 4 sore. Di situ kita juga memuji, menyembah, bermasmur, dan ada firman Tuhan. Ada kebenaran yang disampaikan. Karena gereja tanpa kebenaran, bukan gereja. Gereja kalau cuma kumpul-kumpul, arisan. Gereja kalau cuma kumpul-kumpul, klub, saudara ya. Yang namanya gereja, yang namanya komunitas orang percaya, harus ada kebenaran yang disampaikan. Harus ada firman Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan. Dan itulah yang dilakukan oleh gereja di seluruh dunia. Termasuk BIC Korea sampai hari ini. Amen. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah esensi gereja, saudara. Kalau masalah gedung, wah BIC, kita pernah sewa gedung konser, saudara ya, selama dua tahun di Sincon. Bukan gedung gereja. Kalau ini memang gedung gereja. Gereja punyanya Methodist Church, saudara ya. Tapi kita pernah ada di sebuah, apa namanya, ruangan konser selama dua tahun di Sincon. Tidak masalah, karena gereja bukan soal gedung. Gereja bukan soal bangunan. Tapi gereja soal Kristus sebagai pusat. Amen. Gereja bicara soal kebenaran Kristus. Pujian, penyembahan. Yang kita sama-sama lakukan. Bertekun senantiasa. Sampai Tuhan Yesus datang. Ini sesuatu yang penting, saudara. Inilah yang kita lakukan terus. Bertekun, bertekun. Bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Bertekun dalam melakukan firman Tuhan. Bertekun dalam membagikan firman Tuhan. Kalau di cool, saudara, itu setiap orang akan sharing. Mereka akan sharing kebenaran. Apa yang mereka dapat dari Tuhan. Apa yang mereka tanyakan, diskusi. Ada interaksi, saudara. Itu sebabnya saya mengajak saudara yang ada di gereja ini, di BIC yang belum bergabung dengan cool. Ayo bergabung, saudara. Karena tidak cukup kalau cuma Sunday service. Sunday service kita tidak bisa praktek saling. Karena cuma searah saya doang yang ngomong. Tapi kalau di cool, di community of love, saudara bisa sharing. Saudara bisa berbagi satu-satunya. Karena jumlahnya tidak banyak. Lima orang, enam orang, yang kecil. Itu yang akan membuat kita bisa bertumbuh dewasa secara rohani. Amen. Truth sharing. Dan yang terakhir, yang kedua, saudara, adalah life sharing. Katakan life sharing, berbagi hidup. Gereja adalah komunitas yang berbagi hidup. Berbagi kasih, berbagi perhatian, perhatian, berbagi keuangan, pikiran, tenaga, dan semua hal. Itu juga disebut dengan gereja. Dan coba kita lihat di ayat-ayatnya, ayat 45 sampai 47. Selalu dari mereka ada yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini konteksnya harus hati-hati ya. Jadi, bukan berarti kita harus jual semua harta kita, lalu kita tidak punya aset, kita tidak punya harta, karena kita jual semua, lalu kita berikan kepada gereja gitu ya. Hati-hati, saudara. Bukan, karena konteksnya pada waktu itu, jemaat mula-mula, saudara, mereka memang benar, mereka menjual harta milik mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi, enggak semua mereka jual. Karena kalau sudah perhatikan, mereka masih punya rumah. Mereka masih punya aset, saudara ya. Ini, di ayat 46 dikatakan, memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi, enggak semua aset mereka, mereka jual, saudara ya. Mereka masih punya aset, mereka masih punya harta milik ya. Karena mereka masih punya rumah gitu ya. Jadi, memang betul mereka itu generous, murah hati. Dan itu karena roh kudus. Kemurahan hati itu buat roh kudus, amin. Kita bisa murah hati, bisa generous, itu karena roh kudus yang bekerja dalam. Karena apa? Karena jemaat mula-mula ini melakukan kemurahan hati tanpa paksaan, tanpa tekanan. Mereka melakukannya dengan sukarela. Suka rela. Ya, jadi rela hati, memberi itu dengan sukacita. Memberi itu dengan rela hati. Dan itu pasti karena pekerjaan roh kudus. Kalau bukan pekerjaan roh kudus, kita akan susah banget memberi. Karena pada dasarnya, kecenderungan kita sebagai manusia berdosa adalah lebih bahagia menerima daripada memberi. Tapi kalau kita sudah dipenuhi oleh roh kudus, kita akan mengikut apa perkataan Yesus. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Ya, saya berdoa supaya roh kudus memenuhi kita, supaya kita menjadi jemaat yang generous. Jemaat yang murah hati, saudara ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, kemudian dikatakan juga mereka melakukan perjamuan kudus. Dikatakan mereka memecahkan roti sudah di rumah masing-masing. Jadi perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi jemaat mula-mula itu mereka melakukan perjamuan kudus. Mereka memecahkan roti, lambang tubuh Kristus, dan minum anggur, lambang dari darah Kristus. Ya, mereka bersekutu untuk mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir dikatakan mereka juga jemaat yang hidup di dalam doa, saudara ya. Tadi kita lihat di ayatnya. Di ayat yang pertama tadi dikatakan. Nah, ini ya. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, saudara ya. Jadi doa itu dilakukan oleh gereja mula-mula, oleh jemaat mula-mula. Mereka adalah komunitas yang hidup di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara berada di Sunday Service BIC Korea, kita ada doa syafaat di depan. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Ya, itu memang kehendak Tuhan, saudara. Di Kul kita juga berdoa. Pasti ada doa syafaat. Kalau enggak ada doa syafaat, itu bukan gereja itu, ya, saudara. Kita ada doa-doa yang dinaikkan. Hari Sabtu kita kumpul di rumah misi, kita juga berdoa. Jadi doa itu adalah gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Amin, saudara. Dan sebagai ayat terakhir, saya mau mengajak kita membuka Efesus pasal yang ke 2 ayat 19. Yuk kita buka Efesus pasal 2 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tadi dinyanyikan oleh worship leader kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Jadi, saudara, kalau sudah perhatikan, teks ini itu punya latar belakang, ini kan Efesus ya. Sedikit saja saya bicara latar belakang Efesus ya, saudara ya. Jadi, Efesus itu merupakan salah satu kota besar, salah satu kota perdagangan. Nah, kalau kota perdagangan, itu menarik perhatian banyak orang untuk cari keuntungan, ya, betul. Jadi, ada begitu banyak suku bangsa yang datang dan tinggal di kota Efesus. Karena itu kota perdagangan. Jadi, mereka mencari keuntungan di sana. Mereka berdagang di sana. Itu dari suku, kaum, dan bahasa, kumpul semua di Efesus. Jadi, enggak cuma orang Yahudi, tapi ada orang-orang non-Yahudi yang ada di sana. Nah, mereka, saudara, itu enggak cocok satu sama lain. Jadi, mereka itu membangun village, kampung-kampung, tembok-tembok, tinggi-tinggi, saudara. Kenapa? Karena enggak mau gaul, enggak cocok. Orang Yahudi enggak mau gaul sama orang-orang yang non-Yahudi. Mereka enggak mau berinteraksi. Mereka saling curiga satu sama lain. Mereka merasa enggak secure, merasa enggak aman. Mereka saling curiga, enggak percaya satu sama lain. Itulah yang terjadi. Terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Bahkan ketika mereka sudah jadi orang Kristen pun, masih ada tembok-tembok pemisah itu dalam diri mereka. Masih ada kelompok-kelompok, geng-geng, kubu-kubu. Ini kubu Yahudi, ini kampung Yahudi, ini kampung non-Yahudi, Ethiopia mungkin atau apa. Jadi, ada masih seperti. Makanya Rasul Paulus tulis teks ini, saudara ya. Hey, kamu semua yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu semua telah dipersatukan oleh darah Yesus Kristus. Kamu semua adalah anggota-anggota keluarga Allah. Darah kita sama. Kita punya darah Yesus Kristus di dalam diri kita. Meskipun kita beda suku, beda kaum, beda bahasa, tapi kita dipersatukan menjadi keluarga di dalam Tuhan. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Dan demikian juga dengan kita. Apa yang mempersatukan kita? Darah Yesus. Amen. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah saudara. Berapa banyak dari saudara adalah orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalian nampaikan tangan, bilang sama kanan-kiri, kamu saudaraku. Amen. Kita bukan musuh lagi ya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mungkin beda kepribadian. Ada yang extrovert, rame banget ngomong melulu. Ada introvert, diem, sukanya keheningan. Gak cocok mungkin ya satu sama lain. Tapi kalau kita ada di dalam gereja, maka ini adalah tempat latihan kita. Ini adalah support system kita untuk kita bisa bertumbuh dewasa secara rohani. Amen, saudara. Di dalam keluarga ada konflik gak? Halo, saudara yang punya keluarga biologis, di dalam keluarga ada konflik gak? Ada. Saudara pasti pernah berantem sama papa, berantem sama mama. Saudara gak cocok, gak akur koko, cici, kakak, adik, abang ya. Saudara gak cocok. Pernah? Pernah? Iya pernah pasti. Tapi kan kalau kita konflik, kita gak pindah ke keluarga yang lain kan. Begitu berantem, ah pindah ke keluarga lain. Gak ada saudara. Kita tetap stay di keluarga itu. Halo, betul? Halo, sama. Di dalam gereja bisa konflik gak? Bisa. Di dalam gereja, keluarga rohani, bisa gak cocok gak? Gak akur gak? Bisa. Tapi sekalipun kita gak cocok, kita gak akur, kita tetap stay. Karena the church is our home. Gereja adalah rumah kita. Ketika kita berada pandangan konflik, justru itu sedang membantu kita untuk mengetes sejauh mana kedewasaan kita. Kalau gak ada konflik, kita gak tahu kita ini dewasa atau tidak saudara. Tapi begitu ada konflik, respon kita terhadap konflik, itulah yang menentukan kedewasaan kita. Orang yang dewasa itu mau mengampuni. Orang yang dewasa mau menerima. Orang yang dewasa mau mengerti. Pengertian, penerimaan, pengampunan, itulah ciri orang-orang dewasa. Dan itu akan kita hadapi sepanjang umur hidup kita saudara. Karena Tuhan mau kita jadi orang-orang yang dewasa. Karena Yesus hanya akan menikah dengan mempelai yang dewasa. Yesus tidak akan menikah dengan mempelai yang kanak-kanak. Yesus akan menikah hanya dengan mempelai yang dewasa. Itu sebabnya Yesus bentuk kita, proses kita. Di komunitas, bahkan di gereja pun kita mengalami pembentukan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Gak apa-apa saudara, jangan menghindar dari konflik. Karena kalau saudara menghindar dari konflik, saudara gak pernah dewasa. Kalau saudara terus melarikan diri, saudara gak akan pernah bertumbuh dewasa. Sampai akhir hidupmu, saudara akan tetap ke kanak-kanakan. Tapi tentu kita gak mau seperti itu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bertumbuh dewasa. Secara rohani. Kita mau jadi seperti Yesus. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Oleh karena itu, kalaupun di BIC Korea ini, saudara menghadapi hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, tidak nyaman. Mungkin gereja, ada banyak banget gereja, saudara ya. Di Korea ini, aduh gereja banyak banget, saudara ya. Kenapa bisa banyak begitu? Gak tahu saya alesannya, saudara. Puji Tuhan sih, saya senang-senang aja ada banyak gereja, saudara ya. Sehingga atmosfernya Korea ini, saya merasa atmosfer yang berbeda aja gitu ya. Saya gak merasa ada atmosfer-atmosfer aneh-aneh di negara ini, saudara ya. Karena saya lihat ada banyak gereja, ada orang-orang yang berdoa tiap jam 4 pagi, jam 5 pagi gitu ya. Saya percaya Korea ini benar-benar diproteksi oleh anugerah Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa. Jadi saya senang ada banyak gereja. Saudara, sebagai anggota-anggota keluarga rohani, kita harus mengambil keputusan. Saudara mau stay di mana? Saya berdoa, saya mengajak kalau saudara mau menjadikan BIC Korea sebagai rumah saudara. Saudara mau tertanam di gereja lokal ini, saudara. Maka saudara ada 5 hal yang perlu kita lakukan kalau sudah mau bertumbuh di gereja ini ya. Yang pertama adalah sudah mendukung visi gereja. Kita punya visi RRI. Raise up, reach out, impact. Murid-murid Yesus yang menjangkau dan membawa dampak. Lalu sudah mau gak menundukan diri di bawah otoritas pemimpin rohani. Orang yang komitmen adalah orang yang setia mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Hari Minggu, Sunday service, school, hari Rabu, doa puasa di hari Sabtu, setia memberikan persembahan. Kenapa persembahan? Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi uang itu bicara hati, saudara ya. Kalau ingin tahu hati orang, lihat dari cara dia mengelola keuangan. Dan kalau saudara mau komitmen terhadap gereja lokal, maka saudara pasti juga akan mendukung secara keuangan gereja ini. Dan yang terakhir adalah saudara gak akan terus mau jadi jemaat, tapi saudara mau melayani. Mengambil bagian dalam pelayanan. Saya berdoa kalau saudara belum berkomitmen di gereja lokal manapun, saya mengajak saudara berdoalah kepada Tuhan, jika Tuhan gerakan, saudara ambillah keputusan untuk tertanam di gereja lokal. Dan kalau saudara sudah berdoa dan Tuhan gerakan untuk tertanam di BIC Korea ini, saya berdoa supaya BIC Korea ini menjadi rumah, menjadi keluarga, untuk saudara bisa bertumbuh secara rohani menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita belajar dua hal saudara ya, esensi dari gereja adalah yang pertama berbagi kebenaran dan yang kedua berbagi kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan. Ini adalah sebuah lagu lama saudara ya, yang ditulis oleh pendeta Robert dan Leah Sutanto. Dan saya mau ngajak kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini. kita semua adalah keluarga di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita jalanin kehidupan ini, suka-duka kehidupan bersama-sama dengan keluarga. Karena bersama dengan keluarga, kita menjadi kuat dan bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. As we come into your presence, Lord. As we come into your presence, Lord. Lifting our heart as one And with one voice we sing Promise to be faithful till the end Forever love you Our God as for me As for me and my house We will serve you, Lord Together forever We will love you more Your love is higher than the heavens Needing us as one Great is your unfailing love Bersama keluarga ku melayani Tuhan Bersatu selamanya Mengasihi engkau Tiada yang dapat melebihi Kasihmu ya Tuhan Bagi kami engkau segalanya Bagi kami Bagi kami Bagi kami Bagi kami Bagi kami Bagi kami Engkau Segalanya Haleluya Terima kasih Tuhan Kami bersyukur untuk firmanmu Tuhan Kau kembali mengingatkan kami pentingnya komunitas Kau mengingatkan kembali pentingnya persekutuan Antara orang-orang percaya Tuhan kami gak mau jadi orang percaya yang sendirian Dalam menjalani pertandingan iman yang penuh dengan tantangan dan godaan ini Kami bisa lemah dan putus asa ya Tuhan Kalau kami sendirian Tapi kami bersyukur karena ada keluarga rohani Ada BIC Korea yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan kami mau mengambil komitmen Tuhan Untuk tertanam di gereja ini Tuhan Untuk kami bisa bertumbuh bersama-sama dengan keluarga rohani yang ada Tuhan supaya kami bisa menjadi serupa dengan Yesus Tuhan berikan kami anugerah Berikan kami kasih karunia secara khusus Tuhan Supaya hidup kami bisa berpusat kepada Tuhan Bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan Merasakan apa yang Tuhan rasakan Dan hidup dalam kehendak Tuhan seumur hidup kami Roh Kudus tolonglah kami semua Tuhan Supaya kami bisa saling menerima satu sama lain Sama seperti Yesus telah menerima kami apa adanya Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa saling mengampuni Dan saling mengasihi satu sama lain di tengah perbedaan yang ada Tuhan Kami percaya kuasa anugerah Tuhan Memampukan setiap kami untuk bisa menyelesaikan Pertandingan iman kami sampai garis akhir Tuhan tolonglah umatmu di tengah pergumulan mereka yang tidak mudah Di tengah tantangan yang mereka sedang hadapi hari-hari ini Mungkin ada yang sakit Tuhan hari ini Biarlah kuasa kesembuhan Jamahan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus Engkau yang sedang mengalami kelemahan hari ini Terima kekuatan dari Tuhan Engkau yang sedang mengalami keadaan yang letih lesu dan berbeban berat Hari ini terima kelegaan Terimalah damai sejahtera dari Tuhan Biarlah penghiburan yang sejati dari Tuhan Kekuatan yang dari Tuhan itu yang membuat kami terus bertekun Pantang menyerah Untuk terus melakukan dan menyelesaikan kehendak Tuhan Sampai akhir hidup kami Terima kasih Tuhan untuk firmanmu di hari ini Kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan doa pujian penyembahan Menyanyikan masmur nyanyian rohani Dan merenungkan firman memberikan persembahan Tuhan biarlah gaya hidup ini Boleh terus kami praktekkan dalam kehidupan kami Sampai engkau datang Tuhan Dan biarlah kami terus menjadi gereja yang sehat, kuat Dan bertumbuh dewasa di dalam engkau Terima kasih Tuhan, terima kasih Dan sebentar kami akan pulang Kami rindu terima berkat dari Tuhan Mari buka hati, tengadakan kedua belakang saudara Terimalah berkat dari Allah kita Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal bodimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti kau mengasihi dirimu sendiri Mulai dari sekarang sampai maranata Datanglah ya Tuhan Yesus Kami semua mengasihi-Mu Nama Yesus, semua yang cinta keluarga Tuhan Mari sama-sama katakan Amin Haleluya Bilang sama kanan kiri God bless